Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, So. Ya, Chet Smith mungkin tidak dikenal sebagai nama besar di industri musik, tapi kontribusinya tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebagai drummer Red Hot Chili Peppers, Chet Smith pastinya punya andil besar untuk lagu-lagu yang ada di dalam band tersebut. Dan pastinya juga punya pengaruh besar bagi musisi seluruh dunia, khususnya pemain drum. Dalam karirnya yang panjang, ia telah terlibat dalam berbagai proyek musik besar dan artis-artis terkenal di dunia. Ya, di antaranya ada Johnny Cash, ada Dixie Cheeks, terus Glenn Hugus. Di video ini kita akan menjelajahi dan membahas berbagai hal tentang karir dan kehidupan Chet Smith sebagai seorang musisi. Dari awal karirnya sebagai drummer di band-band yang ada di Detroit, hingga akhirnya bisa bergabung dengan Red Hot Chili Peppers. Dan juga akan membahas bagaimana perannya di industri musik dan mengubah suara musik, rock'n'roll, dan funk di Amerika. Ya, tidak cuma bermain drum di band-nya, Chet Smith juga menulis materi untuk Red Hot Chili Peppers. Ya, lagu kayak Danny California dari album Stadium Arcadium yang keluar pada tahun 2006, yang memenangkan Grammy Award untuk Best Rock Song pada tahun 2007. Selain itu, ia juga terlibat dalam penulisan beberapa lagu lain, ya seperti By The Way, Universally Speaking, dan Don't Forget Me, ya pastinya banyak lagi. Ya, Chet Smith dilahirkan dengan nama Chadwick Gaylord Smith pada 25 Oktober tahun 1961 di St. Paul, Minnesota, dan merupakan anak ketiga dari Curtis dan John Smith. Chet menghabiskan sebagian besar masa kanak-kanaknya di Bloomfield Hills di Michigan, di mana dia lulus SMA dari Lasher High School di tahun 80. Dia mulai bermain drum pada usia 7 tahun, dan tumbuh dengan band-band seperti The Rolling Stone, Humble Pie, Pink Floyd, Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple, The Who, The Jimi Hendrix Experience, dan pastinya Kiss. Ya, ada Ian Peace, Mitch Mitchell, Bill Ward, John Bonham, Kath Moon, Stuart Copeland, dan Neil Peart sebagai pengaruh awalnya dalam bermain drum. Dia menghabiskan tahun-tahun awalnya di berbagai band rock, antara lain di Faroh dan band asal Michigan, Toby Red. Seorang percussionist Faroh, Larry Fratangelo, yang juga bekerja dengan parliamen funkadelic, memperkenalkan Smith ke musik R&B dan funk, dan mengajarinya cara bermain musik funk. Drummer funk seperti David Garibaldi, Jebo Stark, Clyde Stubblefield, dan Greg Erico menarik perhatiannya dan sangat mempengaruhi gaya permainannya. Ya, kemudian Smith memutuskan pindah ke California untuk memenuhi aspirasi musikalnya. Di tahun 88, RHCP mencari seorang pengganti bagi drummer mereka, DH Peligro, yang baru saja dipecat. Dimana RHCP saat itu sedang dalam proses rekaman album keempat mereka dan termasuk gitaris baru mereka ada di situ, John Furuciante. Saat itu band membuat audisi terbuka untuk drummer baru. Ya, Smith salah satu drummer terakhir yang ikut audisi dengan band. Anthony Kidis mengagumi Smith dan sangat terkesan dengan gaya permainannya. Yang akhirnya, Smith ikut dengan Red Hot di bulan Desember tahun 88. Dan dalam beberapa bulan merekam album pertamanya dengan Red Hot, yang berjudul Mother's Milk. Setelah tur dunia yang sukses untuk album Mother's Milk, band merilis debut pertama dengan Mayor Rebel, ya Blood Sugar Sex Magic di tahun 88. Yang mendapatkan sukses besar saat itu, dan mencapai posisi tiga di Billboard, dan terjual sebanyak 13 juta kopi di seluruh dunia. Album ini dinominasikan dan memenangkan beberapa penghargaan dan sangat diunggulkan sebagai salah satu album terbaik sepanjang masa. Sebelum melakukan tour untuk album ini, Furuciante keluar dari band di tahun 1992 dan digantikan oleh Arik Marshall untuk sisa tour mereka. Setelah tour, Marshall dipecat dan digantikan oleh Jesse Tobias yang kemudian digantikan lagi oleh Dave Navarro di tahun 1994. Dengan Dave Navarro, band ini merilis album One Hot Minute di tahun 1995. Ya, pertama kali saya sangat tertarik dengan Red Hot Chili Peppers ya, gara-gara dengerin album One Hot Minute ini. Tapi di tahun 1998, Navarro akhirnya juga dipecat setelah tour, dan kembali digantikan oleh John Furuciante. Dengan kembalinya Furuciante, band merilis album Californication di tahun 1999, yang termasuk ke dalam album terlaris mereka hingga saat ini. Album ini diikuti dengan By The Way di tahun 2002, dan Stadium Arcadium di tahun 2006, yang menjadi album nomor satu pertama band di Amerika Serikat. Di tahun 2007, Smith bersama rekan sesama alumni Glenn Hughes, Glenn Hugus, gimana bacanya? dan seorang gitaris yang bernama Jeff Coleman dan keyboardist Ed Rod, serta basis Kevin Chown, membentuk sebuah band instrumental yang terinspirasi oleh kecintaan mereka akan musik funk dan fusion 70-an. Saat itu, mereka belum memiliki nama. Debut manggung di NAEM atau NEM tahun 2008 di Anaheim, California. Band ini sudah merilis dua buah album studio dan sebuah album double live dengan nama Chad Smith, Bombastic, Meat Bad. Menyusul tour dunia yang panjang untuk mendukung album Stadium Arcadium, Red Hot Chili Peppers memutuskan untuk mengambil libur di tahun 2008. Selama libur ini, Smith ikut dengan super group hard rock Chicken Food yang anggotanya adalah para ikon musik dunia. Ada Sammy Hager, ada Joe Satriani, sama ada Michael Anthony. Pasti tahu lah ya, Sammy Hager sama Michael Anthony sempat ada di Van Halen. Kalau Joe Satriani sendiri, ada ya yang nggak tahu Joe Satriani. Cari tahu dulu deh ya. Oke, kita lanjut. Group ini sudah merilis dua album studio dan sebuah album live. Red Hot kembali berkumpul kembali di tahun 2009 setelah vakum selama satu tahun penuh untuk merekam musik baru mereka. Tapi, Furusiante lagi-lagi keluar dan kali ini digantikan oleh Josh Klinghofer. Dan di tahun 2010, Smith merilis Rhythm Train, sebuah album anak-anak yang mendapat tanggapan bagus dari publik. Yang dia bikin dengan Dick Van Dyck dan Leslie Bixler. Dan di bulan April tahun 2010, MTV menyebutkan bahwa Rhythm Train sebagai salah satu rekaman anak-anak terbaik sepanjang masa. RHCP merilis album I'm With You yang merupakan album studio ke-10 mereka dan album ke-7 bagi Chess Smith dengan band yang keluar di tahun 2011. Karena komitmen dengan RHCP, Smith tidak bisa melakukan tour dengan chicken food dan digantikan oleh Kenny Aronoff. Kenny Aronoff? Ya, kalau yang nggak tahu, Kenny Aronoff ini juga merupakan salah satu drama senior di Amerika sana. Chess Smith merilis The Chess Smith Drum App di bulan Maret tahun 2012 yang merupakan aplikasi mobile gratis untuk iPhone, iPad, dan perlengkapan Android yang berisi kayaknya abis ini bakal nyoba nih. Tapi, keluarnya tahun 2012 sudah lama. Telat banget ini tahunya. dan di bulan April tahun 2012, RHCP dilantik oleh Chris Rock masuk ke dalam Rock and Roll Hall of Fame. Sebulan kemudian, Chess Smith ikut lagi dengan chicken food untuk enkor empat buah lagu di Orpham, Boston, dan Massachusetts. Smith juga ikut dengan Sammy Hager di studio yang mengerjakan musik untuk album studio ke-12-nya. Mereka mengajak gitaris Neil Scone dan basis Michael Anthony yang menurut Hager ini adalah kelahiran kembali band-nya yang dulu pernah ada di tahun 80-an yang bernama HSAS. Pada bulan Mei tahun 2013, RHCP melakukan tur panjang lainnya hingga bulan Juni 2014 dan juga tampil bersama Bruno Mars di Super Bowl pada bulan Februari tahun 2014. Chess Smith juga mengkonfirmasi bahwa RHCP akan mulai mengerjakan album studio ke-11 mereka. Dan masih di tahun 2013, Chess Smith ikut musisi jazz John Battiste dan basis sekaligus produser Bill Laswell untuk mengerjakan musik untuk film dengan album yang berjudul The Process dan dirilis pada 4 November tahun 2014. Dan Chess Smith juga bermain drum di album kedua seorang penyanyi asal Inggris yang bernama Jake Buck. Chess Smith juga pernah istilahnya apa ya drum off cuman buat lucu-lucuan aja sih sama aktor Will Ferrell kalau gak salah di acaranya Jimmy Fallon di The Tonight Show nya Jimmy Fallon nanti saya kasih sedikit cuplikanya ya oke kayaknya itu dulu ya buat video Chess Smith kali ini dan mudah-mudahan buat yang belum tau sekali lagi bisa jadi tau standar banget oke kita ketemu lagi di video selanjutnya saya Alpamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh enough small talk I mean I think you can feel the crispiness in the air the energy that's here you know what the audience wants you know what to do the drum off begin in Terima kasih telah menonton!